Hai, ketemu lagi di channel cnc ini Di tutorial ini, saya akan menunjukkan bagaimana membuat animasi mudah menggunakan timer di visualbasic.net Sekarang, mari kita mulai membuat proyek Oke, saya akan membuat satu proyek di sini Dan kemudian memberikan nama proyek saya Ini adalah create simple animation Animation menggunakan timer Oke Sekarang, saya akan menunjukkan dalam download saya Oke, kemudian klik OK di sini Proyek kami telah dibuat Sekarang, dalam kesempatan ini, saya membutuhkan dua butang Dan Satu kotak gambar dan satu timer Oke Mari kita cari kotak gambar di sini Dan timer Sekarang Sekarang, dalam kesempatan ini Saya ingin membuat kotak gambar ini Atau Memangkan kotak gambar dengan gambar Jadi, mari kita pilih gambar dalam proyek ini Dan saya akan membolehkan untuk For my downloads page Or file my downloads directory Saya maksudkan Oke Seperti ini Seperti ini Seperti ini Anda dapat lihat Sekarang, mari kita mulai Perput Anda Apply Kindle Setelah now okay let's make this more wider in here click run okay timer one dot enable equal true and let's paste copy paste this to stop and change the true in using false and the last is let's cut the timer double click in timer so you your position in timer one take in here okay let's using conditional statement if picture box one dot left this is using that coordinate position guys is less than the width of form me the white in here me is the form guys is from white this is the picture box one dot left is equal to picture box one dot left plus 10 okay else the picture box one dot left here will using or equal to zero now let's begin to start our project let's begin to run this project you can see there it's like it's funny okay in advance of this we will create a simple gaming so just stay tuned in this channel okay this is very very simple you can make running tags okay I will stop okay run again and that's all okay that's tutorial how to create simple animation using visualbasic.net thanks for watching and don't forget to subscribe bye bye